Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Contoh dari informasi dan komunikasi Nah ini berbeda dengan alat-alat tik Alat-alat tik dengan contoh dari teknologi informasi dan komunikasi itu berbeda Kalau dari teknologi, contohnya apa kemarin kami bilang? Seperti sapu, buku, turpen, sepidol, dan sebagainya Informasi, contohnya apa yang lalu-lalu kami kasih tau? Ya informasi ketika teman kamu memberitahu alamat rumahnya Atau Pak Amri memberitahu dimana lokasi toilet dan sebagainya Komunikasi, bagaimana kemarin? Ya ketika kita sedang berbicara dengan teman kita Atau ketika Pak Amri sedang berbicara dengan anak Amri Bisa menggunakan alat atau bisa secara langsung Menggunakan alat seperti pakai handphone dan sebagainya Seperti laptop dan sebagainya Nah itu semua berbeda dengan contoh dari alat-alat tik Nah maksudnya gimana Pak Amri perbedaannya? Nah kalau tadi hanya contoh dari teknologi saja Informasi saja dan komunikasi saja Nah kalau contoh dari alat-alat tik Dia mencakup seluruhnya Mencakup ketiga-tiganya Jadi ada alat yang mencakup ketiga-tiganya Dia merupakan contoh dari teknologi Dia juga merupakan contoh dari informasi Dan dia juga merupakan contoh dari komunikasi Contohnya apa? Pak Amri kasih tahu Jadi ada lima Ada lima alat-alat tik yang kita pelajari di kelas 1 ini Contohnya yang pertama Ada yang namanya bel Ada yang namanya bel Bel itu dimana Pak Amri? Ya bel itu biasanya terdapat di depan rumah kita Depan rumah teman-teman kamu Dia di samping pintu dia biasanya Tombolnya kecil Seperti ini Ada tombol bulat di tengah penyanyi Nah seperti inilah gambar bel Nah ketika tombol bel ini kita tekan Maka dia akan berbunyi Akan mengeluarkan suara Nah ternyata bel ini juga ada di sekolah kita nak Jadi Anda pahami kalau nanti kita sudah tidak dari magina Sudah masuk ke sekolah kita akan sering mendengar suara bel ini Jadi bel ini merupakan awet-awet tik Jadi bel ini bukan hanya teknologi saja Bukan hanya informasi saja Dan juga bukan hanya komunikasi saja Tetapi bel ini merupakan Atau mencapuk ketiga kata ini Teknologi, informasi, dan komunikasi Pak Amri buktikan bahwasannya bel ini contoh dari teknologi Apa contohnya? Iya bel ini Tadi Pak Amri bilang bahwasannya Kalau bel ditekan Maka akan menghasilkan suara Jadi kalau teman-teman kita bertamu Kita nggak usah peluk lagi nak Capek mengambil teman kita Misalnya Rido Rido Nggak usah capek lagi kayak gitu Tinggal tekan lagi tombolnya Nah artinya apa? Artinya bel merupakan alat Yang berfungsi untuk mempermurah pekerjaan kita Maka bel merupakan contoh dari teknologi Informasi gimana? Ya pada saat kita menangkan kompor belnya Artinya kita menginformasikan ke teman kita Memberitahu ke teman kita Bahwasannya kita sudah berada di depan rumahnya Nah artinya bel juga merupakan contoh dari informasi Komunikasinya gimana? Kisah yang tadi paham bilang Kita mau sepala lagi menjadgerin Jadi kita Kalau kita menjadgerin Rido Rido Saya Kisah rido Artinya kita sudah melakukan informasi Sudah melakukan komunikasi kan nak? Nah kalau kita menggunakan bel Buat sepala lagi kita berkomunikasi Kita terkiranya paham belnya Nah maksud sudah berkomunikasi sudah itu Tapi dengan cara berarti bel ini merupakan komunikasi Tetapi menggunakan alat Bukan secara langsung Jadi komunikasi secara Atau menggunakan alat Bukan secara langsung Jadi bel merupakan contoh alat-alat tik Yang mencakup teknologi Informasi Dan komunikasi Kemudian yang kedua Ada yang namanya Televisi Televisi Nah mungkin di rumah kamu sudah tahu lah Gimana ini televisi Nah kamu gambarnya seperti ini lah Tinggalkan teman-temannya Di sana Nah inilah televisi Dan sebagainya Nah ternyata televisi Juga mencakup tiga peta ini Dia merupakan teknologi Dia juga merupakan informasi Dan dia juga merupakan komunikasi Contohnya Televisi Kenapa dia disebut teknologi? Nah karena dia merupakan alat Yang membantu kita Membantu pekerjaan kita Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui Apa yang terjadi di Arab Saudi Misalnya Di Arab Saudi menyiarkan Misalnya Ada sejuta Umat Islam Yang sedang Beribadah haji Di sana Nah kita gak usah Kalau jauh-jauh kita ke Arab Saudi Kita tinggal duduk-duduk santai Sambil nonton TV Nah kita sudah tahu informasi tersebut Artinya Televisi merupakan alat Yang digunakan manusia Untuk mempermudah pekerjaannya Tanpa kita gak usah Kita ke Arab Saudi sana Oke Teknologi sudah terbukti Informasinya Tadi sudah saya sampaikan Dia bisa menginformasikan Berapa jumlah jemaah haji yang datang ke Kemudka Nah informasi sudah Sama komunikasi juga Kita gak sempat lagi nak Nanya sama orang Arab Saudi Halo kawan Berapa orang yang jemaah haji di sana Gak sempat lagi kita komunikasi Kenapa Karena sudah tertera Di televisi Sudah disiarkan Ada 72 orang Yang berangkat haji tahun ini 72 juta orang Maka televisi Juga merupakan contoh dari Alat-alatik Bukan hanya teknologi saja Bukan hanya informasi saja Tetapi mencakup ketiganya Oke paham ya Yang ketiga Ada siapa Ada yang namanya Radio Radio itu gimana Pak Amri Jadi radio itu Nampak ada jaman terus seperti ini bentuknya Nah Seperti ini bentuk radio Dia hampir sama dengan televisi Bedanya apa Kalau dia radio Dia tidak bisa menghasilkan gambar Kita tidak bisa melihat gambarnya Kita hanya bisa mendengarkannya saja nak Kalau televisi Bisa dua-duanya Bisa didengarkan dan bisa dilihat Kalau radio Dia hanya bisa Didengarkan saja Tidak bisa dilihat Nah ternyata radio ini Juga merupakan alat-alatik Karena dia di dalamnya itu mencakup teknologi Mencakup informasi Dan mencakup komunikasi Komunikasi itu adalah radio Paham anak Pak Amri? Ya Dia hampir sama dengan televisi Tetapi berbeda Kalau televisi Dia bisa dilihat Radio Dia tidak bisa dilihat gambarnya Oke Pak Amri ada tepuk ini namanya Namanya tepuk alat-alatik Nah hari ini kita belajar tiga saja Insya Allah Mengerupakan akan bertambah Insya Allah Pak Amri kasih lagi contoh 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 alat-alatik yang lainnya Tepuk alat-alatik Yang pertama Ber Yang kedua Televisi Yang ketiga Radio La ilaha illallah Muammadan Rasulullah Islam Yes Yes Oke Bisa semuanya diulangin? Oke kita mulai sama-sama Tepuk alat-alatik Tepuk alat-alatik Yang pertama Ber Yang kedua Televisi Yang ketiga Radio La ilaha illallah Muammadan Rasulullah Islam Yes Yes Oke Oki anak pahami semuanya Untuk tugasnya Anak pahami akan mencatat Tugasnya mencatat Alat-alat tik Mulai dari Satu, dua, dan tiga Bel, televisi, dan radio Silahkan dicatat di buku catatan Pak Amli Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh